Sesungguhnya, politik itu tidak istimewa, jangan pula jadi istimewa, jangan menganggap bahwa umat ini selesai urusannya kalau politiknya dikuasai. Tidak sebabnya, politik itu adalah yang penting dapat, tidak peduli jalannya kaya apaan. Yang penting kaya walaupun berusaha, yang penting berkuasa walaupun penindas. Tidak sebabnya, politik itu adalah satu dari banyak aspek kehidupan. Posisinya adalah sama dengan aspek-aspek kehidupan lain yang keseluruhannya itu membentuk peradalan dan wajah masyarakat. Maka, bagi saya ketika terjun ke politik dan bagi banyak teman-teman yang punya nafas yang sama ketika terjun ke politik, itu adalah bagian dari upaya dakwah. Kenapa disebut bagian dari upaya dakwah? Dakwah itu kan esensinya adalah mengajar kepada kebaikan. Mengajar kepada kebaikan itu salah satu yang penting di dalam negara seperti Indonesia adalah dengan merumuskan kebijakan-kebijakan yang bisa memfasilitasi orang itu berbuat baik. Ketika bicara tentang merumuskan kebijakan, maka kita bicara tentang politik. Maka, sesungguhnya, politik itu tidak istimewa. Jangan pula diri istimewa. Jangan menganggap bahwa umat ini selesai urusannya kalau politiknya dikuasai. Enggak, siapa bilang. Politik itu satu bagian. Dia penting, tapi dia bukan satu-satunya yang penting. Semua ranah perkhidmatan yang penting. Pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, politik, semuanya penting. Maka, ini adalah satu wilayah kehidupan. Dan kehidupan kita ini kan esensinya adalah ranah bergabung. Maka, ketika masuk ke dalamnya, semangatnya itu adalah bagaimana agar dari keterlibatan politik itu bisa ikut menghadirkan kepemimpinan yang baik, kebijakan yang akomodatif terhadap kepentingan umat dan hal-hal yang baik, serta bisa memberikan kemanfaatan yang besar. Politik, tadi pertanyaan kedua itu, banyak diapatiskan oleh anak muda. Kenapa? Karena anak-anak muda memotret politik itu dari perilaku para politisi. Yang sayangnya, tidak sedikit perilaku para politisi kita yang menunjukkan sisi kedua dari politik. Ada dua sisi dari politik. Yang pertama, policy making. Kita buat kebijakan. Kita bekerja. Yang kedua, politik dalam anak politikin. Nah, itu yang saya perlukan. Politikin itu adalah yang penting dapat. Tidak peduli jalannya kaya apa. Yang penting, kaya walaupun korupsi. Yang penting berkuasa walaupun penindas. Sisi yang kedua politikin. Ini yang sering dipotret oleh anak muda kita. Maka anak muda merasa ada apa namanya? Apa namanya itu? Ada rasa apatis. Dan itu bagus sebenarnya. Karena yang dipotret oleh anak muda itu. Adalah aspek yang kedua. Jadi ketika dia merasa gak suka. Ya itu juga gak suka. Karena yang tidak baik itu. Tapi yang perlu diingat oleh anak muda kita adalah. Wahai anak muda. Politik itu. Tidak hanya wajahnya seperti tadi. Tapi politik itu yang paling esensial. Dan itu dicontohkan oleh Rasul, oleh warahullah, oleh Rasul, dan oleh peradaban Islam yang panjang. Adalah sesungguhnya anak untuk melahirkan dan menguruskan kebijakan yang bermanfaat untuk Allah. Ini ada wajah yang ini nih. Jadi lihatlah politik dari wajah ini. Kalau kita lihat politik dari wajah yang itu. Yang baik itu maka kita akan memahamnya sebagai satu wadah. Wadah itu tidak bisa dihukumkan baik atau tidak. Kecuali dengan melihat isinya apa. Siapa yang mengisi wadah itu? Ya kita. Kalau kita biarkan wadah politik itu diisi dengan racun, dengan lipah, apa segala macam. Lalu diminumkan kepada orang ya bahaya. Tapi kalau kita isikan wadah politik itu dengan air yang bersih dan lipah. Kalau dalam bahasa fikirnya, Guru Syahsyek Ahmad Lufi, Tohirun Mutohhirun, atau Tohirun Tohur, suci dan menuncikan. Maka tidak hanya bisa dibinum, tapi dia bisa menghilangkan hadis dan hadas yang dapat kita. Itu anak-anak sederhananya. Politik itu wadah bergantung pada isi dari wadah itu. Tugas kita menyiapkan dengan kontribusi kita bagaimana supaya wadah itu terisi dengan yang baik. Pertanyaan yang ketiga, saya ingin mengulangi jawaban saya. Tadi pagi juga kita terus salam kota wisata Cibur-Cibur tadi. Kita tanya hal yang sama, maka jawabannya adalah satu dari lima rahasia. Yang ketiga, Allah di akhir surah Luqman itu adalah Tak ada seorang pun yang tahu apa yang bisa dia lakukan besok. Jangankan 2019. Tidak tahu umur kita sampai kapan, mudah-mudah panjang umur ya. Tapi intinya adalah, ya itu jawaban substantif saya. Dan teman-teman di, apa namanya, di Puin dan di mana-mana, Ini semua tempat yang belajar di situ adalah tempat-tempat terbaik. Jadi, betul-betul maksimalkan, gunakan maku anda sebaik-baik. Jadilah, Allah akan kasih wajidunamu, mudah-mudah. Allah-u'alaikum. Terima kasih telah menonton!